Intro Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo membuka secara resmi pelaksanaan Rapat Kerja Daerah, Kebudayaan, dan Pariwisata Sekalimantan Tengah tahun 2024 bertepat di Swiss Bell Hotel Danung Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat 26 Maret 2024. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Rapat Kerja ini dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan ide dan gagasan yang kreatif dan saling bertukar informasi mengenai pembangunan kebudayaan dan perkembangan bariwisata di wilayah masing-masing. Forum ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang sejalan dengan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 yakni menetapkan pembangunan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas kesehateraan masyarakat menuju Kalimantan Tengah unggul dan bermartabat. Saya selanjutnya menyampaikan ini memberikan apresiasi atas raktor kebudayaan pariwisata ini adalah sangat baik sekali dalam bahwa kita memaksudkan melalui pemerataan program kegiatan kebudayaan pariwisata Kalimantan Tengah bersama dengan Kabupaten Tengah Kalimantan Tengah. Apalagi seperti disampaikan bahwa di tahun ini mengaklaku untuk memasukkan penyaksanaan kegiatan karyawan-karyawan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi Pak Kudina sekali lagi memberitahu bahwa sekunder terkait supaya terus bersinergi dengan kelompatan Kepa yang ada di Kalimantan Tengah. momentum estipal budaya usaha mulai tahun ini tidak hanya dipokuskan di Provinsi Kalimantan Tengah tapi bisa dilaksanakan di Kabupaten Tengah, makanya kegiatannya ibu yang dilaksanakan di Kabupaten Tengah, di permiliran, silahkan. Kita mau support Provinsi, satu. Yang kedua, ini juga sangat baik karena bulan Juli nanti ASN dari Kementerian Pembagaian Pusat itu kan sudah bekerja di IKN dan tanggal 17 Agustus kita akan melaksanakan kegiatan peringatan hari kemerdekaan RI tahun 2004 di IKN. Nah pasti kita juga akan, bukan kecipratan ya, artinya kebagian bahwa sebagai Provinsi Penyakit dari IKN, tentu kita ingin berperan aktif. Nah salah satunya adalah kebudayaan, pertukaran budaya. Gubernur dan Wakil Gubernur juga mengajak kepada semua elemen masyarakat, baik itu pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, dan seluruh stakeholder terkait untuk berkolaborasi, bahu-membahu, bekerjasama, bersinergi dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Kalimantan Tengah. Dari Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Haji Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!